Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa pengelola wisata Balong Sangkal Putung di Kudus terpaksa menutup sementara wisata yang dikelola. Hal ini akibat membeludaknya pengunjung di momen lebaran Kupatan. Beginilah suasana wisata Balong Sangkal Putung desa Kesambi Kudus. Balong Sangkal Putung merupakan destinasi wisata baru di Kudus yang dikelola oleh pihak desa. Pengunjung wisata membludak di momen lebaran Kupatan dan pihak pengelola pun terpaksa menutup sementara akibat khawatir terjadinya kerumunan yang memicu penyebaran COVID. Muhammad Masri, Kepala Desa Kesambi mengatakan pihaknya mengaku kesulitan membatasi pengunjung yang datang hingga terpaksa menutup sementara wisata Balong Sangkal Putung. Ditambahkan Masri, untuk hari biasa pengunjung yang datang di wisata Balong hanya berkisar 30 orang saja. Sementara untuk protokol kesehatan telah diterapkan bagi pengunjung dengan wajib memakai masker dan mencuci tangan. Sama sekali tidak ada promosi, jadi tidak ada kita expose untuk wisata sama sekali tidak ada. Itu jalan satu untuk membatasi, begitu. Tapi ya, terus jumlah permainan yang ada kita batasin juga. Tuh, sebetulnya banyak yang mau masuk, tapi ya itu kita batasin aja. Terus yang ketiga, jumlah pejagang. Di sini pejagang cuma berapa? Sekitar 5-6 pejagang. Itu juga salah satu, saya membatasin yang 30 persen. Tapi ya, gimana lagi? Kenapa hari ini bisa menggeludak? Nah itu, kita sendiri juga kurang tahu. Tapi tetap kita mengikuti yang namanya anturan-anturan. Momen lebaran ketupat, selain dilaksanakan dengan membuat ketupat, warga juga memanfaatkan momen ini untuk kebersamaan keluarga bersantai maupun menikmati tempat wisata.